Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 3 akan menampilkan video pembelajaran tentang materi Daulah Umayyah beserta faktor yang mempengaruhi masa kejayaan Islam A. Daulah Umayyah Daulah Umayyah berdiri pada tahun 661-750 Masehi di Damascus, Surya Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan Putra Abu Sufyan bin Harp bin Umayyah Muawiyah merupakan halifah pertama dari Daulah Umayyah Muawiyah memiliki jasa sangat besar terhadap kemajuan Daulah Umayyah Pada masa kepemimpinan Muawiyah pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Mekah ke Damascus, Surya Daulah Umayyah bertahan di Damascus lebih kurang selama 90 tahun Daulah Umayyah di Damascus mencapai kejayaannya pada masa halifah ke-6 yaitu dibawah kepemimpinan Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik Salah satu bukti kejayaan Islam pada masa ini yaitu luasnya wilayah kekuasaan Daulah Umayyah Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damascus wilayah Andalusia, Spanyol menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam Ketika itu gubernur Graf Julian meminta bantuan halifah Al-Walid I untuk membebaskan negerinya dari kepemimpinan Raja Roderick yang senang berbuat sewenang-wenang Halifah Al-Walid kemudian memerintahkan Musa bin Musair yang menjabat sebagai gubernur di Afrika Utara untuk melakukan penyerangan Musa kemudian mengutus Panglima Tarik bin Ziyad untuk memimpin pasukan Pasukan Tarik pun berhasil mengalahkan kembali pasukan Raja Roderick Berkat keberhasilan tersebut, Tarik bin Ziyad diangkat menjadi gubernur di Andalusia Pada masa pemerintahan Marwan II, Daulah Umayyah muncul gerakan-gerakan anti-pemerintah Salah satu gerakan yang terkenal yaitu Abasyah Pada bulan Januari 750 Masehi Halifah Marwan II mengirim pasukan untuk melawan serangan dari Abasyah Pertempuran tersebut dikenal dengan nama Pertempuran Zabhulu yang terjadi di anak sungai Tigris sebelah timur Mosul Halifah Marwan II dan pasukannya mengalami kekalahan sehingga sejak saat itu pemerintahan Daulah Umayyah mengalami keruntuhan Abdurrahman bin Hisham bin Abdul Malik adalah satu-satunya keturunan yang berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dengan bantuan salah satu pengikut setianya Abdurrahman bin Hisham bin Abdul Malik masuk ke Afrika Utara dan menyebrang ke Andalusia, Spanyol Di tempat itulah kemudian ia merintis Daulah Umayyah baru yang berpusat di Cordoba, Andalusia Kerajaan Islam ini kemudian lebih dikenal dalam sejarah dengan sebutan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan Islam Yang pertama, faktor internal Faktor internal merupakan faktor dari kalangan umat Islam itu sendiri Faktor internal yang mempengaruhi kejayaan Islam sebagai berikut 1. Konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam 2. Adanya ajaran Islam yang mendorong umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus maju 3. Islam sebagai rahmatan lil alamin 4. Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat Yang kedua, faktor eksternal Faktor eksternal atau faktor dari luar yang mendorong kemajuan perkembangan kejayaan Islam sebagai berikut 1. Adanya similasi dalam berbagai bidang 2. Adanya gerakan terjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan kitab-kitab asing Dan menerjemahkan kitab pribadi dalam bahasa asing Dengan adanya gerakan terjemahan, umat Islam dapat dengan mudah mempelajari berbagai kitab asing Selain itu, kitab-kitab umat Islam dapat dipelajari oleh bangsa lain 3. Ketaatan umat Islam dalam menjalankan ajaran Al-Quran dan Hadis 4. Semangat umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam menuntut ilmu Misalnya ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu filsafat 5. Para ulama dan ilmuwan yang berdiri sendiri dan menolak menjadi pegawai pemerintah Dengan cara tersebut, para ulama dan ilmuwan dapat mengembangkan keilmuannya tanpa terikat institusi atau lembaga manapun Ya, lanjut Bukti kemajuan Islam pada masa kejajahan Islam Kemajuan pada masa Daulah Umayah Kemajuan pada masa Daulah Umayah dapat diamati dalam beberapa bidang sebagai berikut 1. Kemajuan dalam bidang wilayah dan pemerintahan Wilayah merupakan salah satu atau tolak ukur kejajahan dalam sejarah Semakin luas wilayah kekuasaan, akan semakin besar kekuasanya Perluas wilayah pada masa kejajahan Islam sebagai berikut A. Pada masa pemerintahan Muawiyah, wilayah Islam diperluas hingga Afganistan, Kabul, dan sekitar Sungai Oksus B. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, kekuasaan Islam terus diperluas hingga Balak, Bukhara, Hawarizmi, Pergana, dan Samarkan Selain itu, wilayah kekuasaan Islam diperluas ke India yang meliputi daerah Balakistan, Sin, Punjab, dan Multan C. Pada masa Khalifah Al-Walid, kekuasaan Islam diperluas ke wilayah Eropa D. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Ajis, kekuasaan Islam diperluas hingga ke wilayah Perancis Wilayah yang berhasil ditaklukkan adalah Bordeaux dan Poitiris 2. Kemajuan dalam bidang pendidikan Kemajuan perkembangan ilmu dan pendidikan pada masa Daulah Umayyah berlangsung sangat pesat A. Dukungan pemerintah terhadap bidang pendidikan B. Didirikannya lembaga-lembaga pendidikan seperti Universitas Cordoba C. Didirikan sekolah swasta sebanyak 27 bangunan Sekolah-sekolah tersebut dibangun pada masa Khalifah Al-Hakam untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat D. Lahirnya ilmuwan-ilmuwan terkemuka berikut 1. Tokoh ahli bahasa dan sastra Ibn Khurub, Ibn Al-Has, Abu Hasan, Ibn Aspur, Abu Arganati, Ibn Malik yang menulis kitab Al-Alfiah berisi tentang tata bahasa Arab Ibn Sayyidhar yang menulis Al-Mu'zam, Muhammad bin Hani yang menulis Al-Andalus Dan Ibn Kutiyah yang menulis Tarik Ibtidtah Andalus 2. Tokoh ahli kesapat, yaitu Ibnu Tufail, Ibnu Bazzah, dan Ibnu Rusyid 3. Tokoh ilmu tafsir, yaitu Ibnu Atiyah, dan Ibnu Kurtubi 4. Tokoh ilmu hadis, yaitu Ibnu Wadah, Al-Kadi bin Yahya, Abdul Walid al-Bazi, Abdul Walid bin Ibn Rusyid, dan Abu Asim yang menulis kitab At-Tufah 5. Tokoh ilmu kedokteran, yaitu Ibnu Rusyid, Abu Zafar Ahmad, dan Abu Zakaria 3. Kemajuan dalam bidang sosial dan fisik Contoh kemajuan dalam bidang sosial dan fisik sebagai berikut A. Membangun balai kesehatan untuk menjamin kesehatan seluruh penduduk B. Membangun sarana-sarana ibadah dan kejahatan keiluman D. Mendatangkan banyak ahli bangunan dan seniman dari berbagai daerah D. Dibangunnya 70 perpustakaan oleh Khalifa Abdurrahman Ad-Dakil E. Dibangun toko buku terbesar F. Ditemukan beberapa hasil kesenian pada masa Daulah Umayyah Seperti jambangan tertutup Sekian video pembelajaran dari kami Wabilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!